Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Xia Yuksi berkata dengan wajah memerah dan mengatupkan giginya. Seorang pria dewasa masuk ke kamar kerjanya. Bagaimana orang akan melihat ini jika tersiar kabar? Apa yang ingin kamu lakukan? Lucen juga berkata dalam hatinya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan api hitam dunia. Pada saat ini, kekuatan jatuh datang dari kakinya, seolah-olah hal yang dipedulikan oleh api hitam dunia ada di bawah tanah. Lucen memandang Xia Yuksi dan bertanya, Apa yang ada di bawah tanah? Tidak ada apa-apa, kata Xia Yuksi dengan sikap yang sangat dingin. Lupakan, aku akan mencarinya sendiri, kata Lucen, menggunakan teknik melarikan diri, dia langsung tenggelam ke tanah. Apa yang telah terjadi? Hanya dua detik setelah Lucen menghilang, beberapa sosok muncul di depan Xia Yuksi. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang tinggal di dekatnya, suara pertempuran yang datang dari istana Xia Yuksi membangunkan mereka sebelumnya. Meskipun saya merasa Santo Xia Yuksi tidak akan berada dalam bahaya di lembah api, untuk berjaga-jaga, saya tetap memilih untuk masuk. Ketika mereka melihat tembok di sekitarnya hangus hitam, beberapa orang saling memandang dan melihat keterkejutannya, di mata satu sama lain, dan akhirnya mata mereka berubah, mereka semua mendarat di Xia Yuksi, berharap Xia Yuksi akan menghilangkan kebingungannya. Hei, ada seseorang. Mata seorang suci setengah bayar bersinar, dan dia merasakan bahwa seseorang terus-menerus menyelam jauh di bawah tanah. Seseorang baru saja masuk ke kamarku, kata Xia Yuksi dengan wajah jelek, itu adalah pengikut Mei Xiao. Para pengikut Mei Xiao memiliki keraguan di mata mereka. Apa yang dilakukan pengikut Mei Xiao di kamar orang suci? Mungkinkah mereka punya agenda melawan orang suci? Saya khawatir dia bukan pengikut Mei Xiao, seseorang berkata dengan mata menyipit saya tahu siapa orang ini, Istana Kaisar Pedang King Yu Jianzi, monster yang dikenal sebagai Raja Ibel 15 Agung. Dengan berbagai tindakannya di King Yu, tidak peduli apa. Mungkin dia bersedia mengikuti Mei Xiao. Orang ini adalah tanah suci yang terakhir kali menyaksikan Lucen dan lima jenius dari keluarga Ning berkompetisi sebentar. Lima penyihir keluarga Ning adalah orang kuat masa depan. Anda mengubah harga dan melatih mereka sebagai penerus. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat dan telah menyadari kekuatan Raja. Namun, mereka dikalahkan oleh monster King Yu, dengan satu lawan lima, kekuatan lima Raja. Kekuatan yang dipancarkan lawan hari itu pasti berada pada level kekuatan suci, dia selalu merasa itu sedikit lebih menakutkan daripada kekuatan suci. Mungkin itu adalah yang paling kuat di antara kekuatan suci, dan mungkin saja kekuatan suci itu sesempurna milik Mei Xiao. Mengenai tak terkalahkan, dia tidak memikirkannya, lagi pula, tak terkalahkan itu terlalu jauh. Tapi dia mengerti bahwa orang seperti ini tidak mungkin menjadi pengikut Mei Xiao. Raja Ibel 15 Agung dari King Yu Lucen saat orang suci ini mengumumkan berita Lucen kepada publik, beberapa orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi aneh. Pernahkah Anda ingat bahwa selama konferensi puncak Wan Zong keluarga Ouyang, ada berita bahwa seseorang telah menyadari kekuatan yang tak terkalahkan, dan orang yang telah menyadari kekuatan yang tak terkalahkan menyebut dirinya Saudara Suanyu. Nama belakang pria ini adalah Lu. Apakah menurut Anda dia telah menyadari kekuatan yang tak terkalahkan? Mungkinkah pemuda itu adalah Lucen, Raja Ibel 15 Agung King Yu? Ketika beberapa orang berspekulasi seperti ini, yang lain memiliki ekspresi berbeda. Menurut rumor yang beredar, alasan mengapa Raja Ibel 15 Agung Lucen disebut Raja Ibel 15 Agung bukan hanya karena dia menipu sebagian besar keturunan teratas King Yu, tetapi juga karena kekuatan bertarungnya yang sangat luar biasa. Mungkin, semua orang merasa bahwa Lucen adalah pemuda bernama Lu yang menyadari tak terkalahkannya keluarga Ouyang. Tak terkalahkan, hati Xia Yuksi berdebar kencang saat mendengar diskusi beberapa senior. Pantas saja fluktuasi ilmu pedang yang dipancarkan oleh orang menyebalkan itu sangat kuat, mungkin itu adalah niat pedang, karena dia adalah ahli pedang yang dihormati oleh semua pembudidaya pedang, jadi dia tidak dapat memblokir satu pun niat pedang. Tampaknya orang menyebalkan itu bukan hanya pengikut Mei Xiao, tapi Mei Xiao mungkin adalah pengikutnya. Bagaimanapun juga, ini adalah raja pedang, dan raja pedang yang telah menyadari tak terkalahkan. Di sepuluh alam nuoda, sejak awal sejarah, hanya tiga dari mereka, termasuk dia, yang menyadari bahwa mereka tak terkalahkan. Mungkinkah Lucen jatuh cinta pada orang suci itu, jadi dia pergi ke kamar kerja orang suci itu untuk mengintip. Canda seorang orang suci, menatap Xia Yuksi dengan tatapan ambigu di matanya. Kata-kata ini menarik perhatian orang lain, semuanya dengan ekspresi aneh. Xia Yuksi, orang suci dari lembah api, adalah jenius paling berbakat di lembah api, meskipun dia tidak sebaik ibel 15 Lucen, dia masih sangat mempesona ketika melihat alam suan. Dan Xia Yuksi memiliki wajah yang cantik. Meskipun Lucen adalah monster, dia juga seorang pemuda yang kuat. Seperti kata pepatah, sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan kedua bagi Lucen untuk masuk ke kamar kerja orang suci itu. Gadis suci, apa pendapatmu tentang Lucen? Tanya seorang suci. Seseorang di sebelahnya segera berbicara saya khawatir akan sulit menemukan pemuda yang luar biasa dan mempesona seperti Lucen di 10 wilayah. Tidak terlalu bagus, kata Xia Yuksi dingin, ini adalah pria tak tahu malu yang pantas dipukuli. Xia Yuksi ingin muntah darah, apakah orang-orang tidak sopan di depannya ini benar-benar orang yang lebih tua darinya. Logikanya, bukankah seharusnya dia berdiri di depan yang sama dan memarahi ces-ces atas perbuatannya? Mengapa dia terlihat seperti sedang berusaha menyatukan dirinya dan ces-ces? Xia Yuksi sangat tertekan, apa gunanya orang menyebalkan itu? Dia pantas dipuji oleh para tetua. Hei! Lucen telah pergi ribuan kilometer di bawah tanah. Pada saat ini, mata orang suci bersinar. Mereka bisa melihat Lucen menyelam terus-menerus, tubuhnya terbungkus lapisan daging hitam, menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Mungkinkah Lucen menemukan api spiritual di bawah tanah? Seorang suci di sebelahnya memiliki ekspresi terkejut di matanya. Ada api spiritual di bawah tanah di lembah api, dan mereka juga merupakan kelompok api spiritual, namun, api spiritual tersebut tersembunyi di magma bawah tanah dan menyatu dengan magma, membuatnya sangat sulit ditemukan. Karena ribuan tahun yang lalu, ada banyak orang suci alkimia di Suanyu yang berebut menemukan api spiritual lembah api. Namun, api spiritual tersembunyi di dalam magma dan tidak bocor, bahkan Raja Suci pun tidak dapat mendeteksinya. Sampai mereka mengembangkan lembah api, tidak ada lagi yang menyebut api spiritual. Tetapi mereka memahami bahwa ada api spiritual jauh di bawah tanah, dan jumlahnya lebih dari satu, dan bahkan mereka tidak punya cara untuk mencarinya. Namun, Lu Chen menemukannya dan ingin menangkap api spiritual. Jadi mereka berdiri di sana, pikiran spiritual mereka menyerbu tanah, mencari jejak Lu Chen. Pada saat yang sama, Lu Chen telah menyelam lebih dari seribu kilometer, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan cepat melalui lapisan batuan, dan dia terus menyelam, melewati beberapa lapisan isolasi magma. Sama seperti ini, Lu Chen akhirnya sampai di danau magma besar jauh di bawah tanah. Lu Chen berdiri di tepi magma dan mengamati danau magma. Suhu di sini sangat tinggi, setidaknya beberapa ribu derajat, dan Anda dapat melihat magma berputar terus-menerus dan menciptakan gelembung panas yang sangat besar. Lu Chen mengulurkan pikiran spiritualnya, bersiap untuk menjelajahi seberapa besar magma itu, pikiran spiritualnya terbentang tanpa batas, dan dia menemukan bahwa tempat yang tidak diketahui itu masih berupa bongkahan magma. Lu Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Anda harus tahu bahwa pikiran spiritualnya saat ini dapat mencari ratusan ribu mil, tetapi sekarang, tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi danau magma bawah tanah ini, atau tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai lautan magma. Entah seberapa luas cakupan lautan magma bawah tanah ini, mungkin lebih besar dari satu dinasti, atau mungkin lebih besar dari dua dinasti. Di tempat seperti ini, Lu Chen mencium bau yang tidak biasa. Selain panas dari magma itu sendiri, juga terdapat pola api yang kaya. Partikel api berkerumun di dalam magma. Apakah ada api spiritual di sini yang dirasakan oleh api hitam penghancur dunia? Mata Lu Chen berkilat dan dia dengan mudah menebak jawabannya. Karena api ilahi terlalu langka untuk menjadi api ilahi, dan makanan favorit api ilahi adalah api spiritual, maka danau magma ini kemungkinan besar mengandung api spiritual, itulah sebabnya situasi abnormal api hitam penghancur dunia terpicu. Akhirnya, tubuh Lu Chen ditutupi lapisan api hitam dan dia melompat ke dalam magma. Memasuki lautan magma, api hitam penghancur dunia menjadi sangat bersemangat dan mulai menyerap api di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menarik tubuhnya dan berenang ke bawah. Itu sangat terarah. Bahkan keberadaan sekuat yang bisa dilakukan oleh Raja Suci tidak menemukan yang tersembunyi api roh, tetapi api hitam penghancur dunia pada tingkat api ilahi dapat mendeteksi keberadaan api spiritual. Lu Chen membuka matanya di lava, dan dunia dipenuhi dengan darah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menyelam, tetapi di dunia berdarah di depan Lu Chen, dia melihat warna biru yang tidak normal. Api biru yang aneh bergoyang di magma. Roh api. Lu Chen berpikir sambil berpikir. Ketika dia memikirkan sesuatu, api ilahi di tubuhnya menjadi semakin tidak sabar, menariknya dengan cepat ke arah api biru, dan api biru itu sepertinya merasakan bahaya dan menghilang dalam kilatan cahaya biru. Ini memang api spiritual sembur Lu Chen saat melihat pemandangan ini. Api spiritual juga melahirkan api kebijaksanaan spiritual. Dengan sedikit kebijaksanaan spiritual, seseorang dapat merasakan ancaman alam. Hanya saja kecerdasan spiritual ini tidak sekuat api ketuhanan. Ketika api ilahi tumbuh, kecerdasannya bisa sama dengan manusia, juga bisa melahirkan roh api, berbicara, dan menjelma menjadi manusia. Mengejar. Kali ini, tanpa menggunakan api ilahi untuk mengendalikan tubuhnya, Lu Chen berinisiatif mengusirnya, mengikuti api biru di depannya. Di depan, api biru berubah menjadi bentuk ular kecil, berenang dengan cepat, dan kecepatannya semakin cepat, Lu Chen hanya bisa melihat ekornya. Pada saat ini, gumpalan api hitam di permukaan tubuhnya terbelah dan berubah menjadi bentuk ular, dengan cepat mengusirnya. Begitu saja, mereka saling kejar-kejaran selama beberapa jam, ketika Lu Chen tiba di lokasi dengan telepati ke api hitam penghancur dunia, dia melihat api hitam dengan diameter setidaknya 100 meter, menutupi api biru, api hitam sepertinya menumbuhkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dimasukkan ke dalam kelompok api biru, menyerap kekuatan api spiritual. Lu Chen berdiri di sana dan memperhatikan. Setelah sekitar setengah batang dupa, api biru menghilang. Api hitam penghancur dunia sedikit belum selesai dan terus menyusut. Akhirnya, memasuki tubuhnya dan bergabung dengan api lainnya. Lu Chen terkejut karena dia merasa kekuatan api hitam penghancur dunia semakin kuat. Perasaan ini sangat jelas. Dengan suhu api hitam penghancur dunia saat ini, mungkin akan menimbulkan ancaman bagi alam suci. Jika seorang kaisar terkontaminasi oleh api hitam penghancur dunia, sudah pasti dia akan menjadi seperti belatung tarsal yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa lepas dari nasib dibakar sampai mati. Setelah menyerap api spiritual, api hitam penghancur dunia menjadi tenang. Jadi Lu Chen terbang ke atas. Setelah beberapa saat, dia muncul ke permukaan dan juga keluar dari kamar Xia Yuksi. Lu Chen menemukan bahwa selain Xia Yuksi, ada beberapa orang lain di ruangan itu, termasuk dua pria tua dan tiga orang parubaya, tetapi mata mereka hampir sama, yaitu mata yang mereka lihat penuh dengan ketidakbaikan dan tidak merahasiakannya. Karena beberapa orang menyaksikan tanpa daya saat Lu Chen menelan api spiritual di bawah tanah, dan api spiritual milik mereka di lembah api diambil oleh orang luar, jadi mereka pasti merasa tidak enak. Lu Chen ditatap oleh beberapa pasang mata hijau dan merasa sangat malu. Dia buru-buru berkata, Senior, tolong jangan salah paham. Saya tidak datang ke ruangan ini dengan sengaja, saya. Lu Chen berpikir bahwa beberapa orang sedang menatapnya dengan tatapan jahat karena dia masuk ke kamar kerja seorang gadis, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua mendengus dingin kamu menelan api spiritual di lembah api. Ayo-ayo, beri tahu aku cara mengatasi masalah ini. Beberapa alam suci yang hadir melihat dengan mata kepala sendiri bahwa api hitam di tubuh Lu Chen menelan api spiritual. Dahi, Lu Chen menyentuh hidungnya. Ternyata alasan beberapa orang marah adalah karena dia telah menelan api spiritual. Dia mengira dia masuk ke kamar wanita di sebelahnya untuk membuat mereka marah. Mata Lu Chen berkedip dan dia berkata, Senior, api spiritual itu adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Benda yang tidak memiliki pemilik. Seorang suci mendengus dingin bagaimana bisa benda itu tidak memiliki pemilik. Karena api spiritual berada dalam lingkup lembah api kita, tentu saja itu milik lembah api kita. Lu Chen berargumen Senior, Anda tidak dapat memahami ini. Apa artinya dalam lingkup lembah api? Itu adalah lembah api. Saya juga berdiri di lembah api sekarang. Mungkinkah saya juga termasuk dalam ke lembah api? Setelah jeda, Lu Chen menambahkan lagi pula, tidak ada nama Senior yang tertulis di api roh. Jadi menurutku, itu adalah barang tanpa pemilik. Engah. Beberapa orang suci segera pingsan, sungguh anak yang berlidah tajam. Apakah berarti sebuah nama harus terukir di api rohani agar bisa dianggap milik pemiliknya? Di sebelahnya, Xia Yuksi berkata dengan dingin lembah api telah mengajar di sini selama ribuan tahun. Segala sesuatu di daerah ini seharusnya menjadi milik lembah api. Xia Yuksi masih khawatir tentang Lu Chen yang masuk ke kamarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini. Lu Chen menoleh untuk melihat Xia Yuksi, tersenyum dan berkata, kamu sudah menetapkannya. Xia Yuksi berkata tanpa ekspresi tentu saja saya tidak menetapkannya. Karena lembah api didirikan di sini, maka segala sesuatunya secara alami menjadi milik lembah api. Menurut apa yang kamu katakan, api spiritual harus menjadi milikku, kata Lu Chen. Apa artinya? Xia Yuksi mengerutkan kening. Bahkan beberapa orang suci di sebelahnya memandang Lu Chen dengan rasa ingin tahu, mereka juga ingin melihat apakah Lu Chen dapat mengetahui dari mana bunga itu berasal. Lu Chen berkata dengan santai ketika tidak ada seorang pun di tempat ini, tuanku datang untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah dia pergi, lembah apimu naik, jadi menurutmu, api spiritual itu milikku, tuan, apa yang menjadi milik tuanku juga milikku. Tentu saja Lu Chen mengatakan ini dengan santai, tetapi menurut pendapatnya, guru keempat telah terlalu lama tinggal di Suanyu, dan dia seharusnya mengunjungi setiap inci Suanyu. Lei Qianjue belum pernah ke sini sebelumnya. Dia adalah generasi yang sama dengan master lembah generasi pertama, kata seseorang di sebelahnya. Siapa yang memberitahumu itu Lei Qianjue? Lu Chen berkata sambil memutar matanya. Siapa yang kamu maksud? Hua ditulis Lu Chen ringan. Begitu dua kata ini diucapkan, area sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa orang suci di ruangan itu, termasuk Xia Yuksi, semuanya memandang Lu Chen dengan tidak percaya. Hua De juga tuannya. Hua Di pasti memiliki status tertinggi dan mulia di Suanyu. Ketika dia naik ke puncak, dia akan menerima ratusan tanggapan. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Beberapa orang suci berpikir bahwa mereka mengetahui identitas Raja Ibel 15 Lu, misalnya, mereka mengetahui bahwa dia adalah Jianzi dari Istana Kaisar Pedang, murid Lei Qianjue dari Pavilion Fenglei, dan bahwa dia juga memahami bahwa dia tak terkalahkan, Del. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Dasang Raja Ibel 15 ternyata adalah murid peri Hua Dai. Dengan identitas ini, Raja Ibel 15 dari daratan bisa menjadi pelanggar hukum di wilayah Suan seperti halnya di wilayah King. Lu Chen tidak memberitahunya bahwa dia adalah murid Hua Dai untuk menakutinya. Karena orang-orang ini tahu bahwa dia adalah Master Pedang Istana Kaisar Pedang, mereka tidak akan berani menyentuhnya bahkan jika mereka memiliki 100 keberanian. Alasan mengapa katanya itu sepenuhnya karena beberapa orang suci mengatakan bahwa jika mereka tinggal di sini, maka semua yang ada di sini adalah milik lembah api. Dalam hal ini, jika guru keempat telah berada di sini lebih awal dari mereka, dapatkah kita mengatakan bahwa api spiritual adalah milik guru keempat? Kamu benar, Peri Wadi memang tinggal di sini. Setelah beberapa saat, seorang suci berkata dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Ketika Lu Chen mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah omong kosong. Tanpa diduga, dia tertipu oleh kombinasi keadaan yang aneh dan menemukan bahwa guru keempat sebenarnya tinggal di sini. Hasilnya, Lu Chen menjadi lebih percaya diri dan bersenandung menurut apa yang Anda katakan, Anda tinggal di sini, jadi semuanya milik Anda, tetapi Anda adalah guru keempat saya yang tinggal di sini sebelumnya. Dapatkah Anda mengatakan bahwa api spiritual itu milik kepada majikanku yang keempat? Begitu hal ini dikatakan, tidak ada yang membantahnya. Bahkan si Ayuksi tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Melihat tidak ada yang ingin mereka katakan, Lu Chen mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Ngomong-ngomong, kapan Tuan Lembahmu akan kembali? Aku ada hubungannya dengan dia. Sang guru lembah keluar untuk mengurus berbagai hal dan tidak pernah kembali, kata seorang suci. Lu Chen bertanya kapan saya bisa kembali. Beri saya waktu yang akurat. Seng Jing, yang berbicara sebelumnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada jaminan kapan guru lembah akan kembali. Apa maksudmu? Lu Chen mengangkat alisnya, karena orang-orang ini tahu bahwa pemilik lembah sedang keluar untuk urusan bisnis, tidakkah mereka tahu kapan dia akan kembali? Pada saat ini, seorang lelaki tua menghela nafas dan berkata sejujurnya, Tuan muda kami diculik oleh orang-orang dari alam terkutuk. Tuan Lembah pergi untuk melacak dan menemukan benteng alam terkutuk, jadi kami tidak melakukannya. Saya tidak mengenal Tuan Lembah dimanapun saya berada, saya tidak tahu kapan Tuan Lembah akan kembali. Lu Chen tampak terkejut, dan kemudian bertanya mengapa orang-orang dari dunia kutukan menangkap Tuan mudamu. Orang tua itu berkata, saya rasa Anda sudah mengetahui rumor tentang dunia terkutuklah. Orang-orang dari dunia terkutuklah mengintai di alam misterius, mencari pria dan wanita dengan ukiran misterius dan tiba-tiba di punggung mereka. Sayangnya, Tuan muda kita memiliki A pola misterius di belakang punggungnya. Ditangkap oleh orang-orang dari alam terkutuklah setahun yang lalu, Master Lembah dan beberapa tetua tertinggi lainnya telah keluar menyelidiki selama lebih dari setahun dan belum kembali. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu pola misterius apa yang terukir di bagian belakang, dan mengapa orang-orang dari dunia kutukan menangkapnya. Orang tua itu berkata pola misterius di punggungnya terlihat seperti ikan, tetapi memiliki empat anggota badan. Itu adalah pola yang sangat aneh. Adapun apa yang dicari oleh orang-orang di dunia terkutuk, itu masih merupakan misteri yang belum terpecahkan, dan kami masih belum tahu. Alam terkutuklah telah bersembunyi di alam suan selama lebih dari ribuan tahun dan telah beroperasi secara diam-diam, meski diketahui bahwa mereka mencari orang dengan pola misterius terukir di punggung mereka, mengapa mereka mencarinya masih belum terpecahkan, misteri di alam suan. Jika ada berita tentang Tuan Lembahmu, tolong segera beritahu aku. Setelah Lucen selesai berbicara, dia pergi dengan sikap angkuh. Xia Yuksi menatap Lucen dengan sepasang mata yang indah, mengertakkan giginya. Meskipun orang menyebalkan orang pembawa sial ini masuk ke kamarnya untuk api spiritual bawah tanah, bukankah seharusnya dia meminta maaf padanya. Tapi orang menyebalkan ini adalah Ibel 15 besar King Yu, dan dia adalah murid perihuadai, sepertinya kali ini dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Lucen kembali ke istana, menunggu Mei Xiao dan yang lainnya keluar, dan pada saat yang sama menunggu kabar dari penguasa lembah api. Waktu berlalu, dan dua bulan lagi berlalu, Mei Xiao keluar dari ruang api. Lucen terkejut dengan nafas Mei Xiao. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Mei Xiao berdiri di istana. Dia menatap Mei Xiao. Mei Xiao auranya tidak berubah sama sekali, dan dia masih dalam tahap awal King Rilem. Namun, kesehatan dan vitalitas Mei Xiao telah meningkat pesat, dan tampaknya dia memperoleh banyak manfaat dari perjalanan ini. Sepertinya panennya bagus, kata Lucen sambil tersenyum. Mei Xiao juga tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Apakah kalian berdua di sini? Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari luar. Keluar dan lihatlah, kata Lucen. Mei Xiao keluar dan segera kembali, memegang dua gelas anggur, dan memperkenalkan kepada Lucen anggur ini disebut anggur api. Ini dibuat secara diam-diam di lembah api. Setiap orang yang keluar dari ruang api harus minum segelas. Anggur jenis ini memungkinkan tubuh menyerap partikel api dengan lebih baik, dan ini adalah anggur tambahan. Karena itu, dia memberikan segelas kepada Lucen. Lucen mengendus dan mencium bau yang tidak biasa. Meski sangat ringan, sudah pasti tercium bau kutukan. Mungkin Lucen telah menghirup terlalu banyak kekuatan kutukan di wilayah rahasia empat orang suci, dan Lucen sangat peka terhadap nafas kutukan ini. Ada apa? Mei Xiao bertanya dengan bingung ketika dia melihat sesuatu yang aneh pada Lucen. Lihat sendiri, kata Lucen. Mei Xiao mengambil anggur Lucen dan melihatnya sejenak. Dia bingung dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lucen berkata segelas anggur ini terkutuk. Setelah mengatakan itu, dia mengambil segelas anggur Mei Xiao, mengendusnya dengan lembut, dan berkata, kamu juga punya segelas anggur ini. Mata Mei Xiao tiba-tiba menjadi tajam, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dan dia berkata seseorang di lembah api ingin menyakiti kita. Namun segera, dia menggelengkan kepalanya, merasa bahwa itu tidak mungkin. Mungkinkah lembah api berselingkuh dengan dunia terkutuklah? Mustahil untuk memikirkannya. Bahkan jika lembah api memiliki hubungan rahasia dengan dunia terkutuklah, mengetahui identitas dan latar belakangnya, jika sesuatu terjadi padanya di lembah api, lembah api pasti tidak akan bisa lepas dari celaan. Menarik sekali kamu bisa mencicipi secangkir anggur terkutuk di lembah api, kata Lucen sambil tersenyum. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku hanya bisa mengorbankan satu klon. Ketika Mei Xiao bingung, Lucen berpikir dan melihat klon daging dan darah muncul di depannya. Ketika Mei Xiao melihat klon yang persis sama dengan Lucen dan memiliki kultivasi sempurna di alam Yuan Shen, Mei Xiao tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat klon dengan daging dan darah. Lucen mengendalikan klon tersebut, mengambil anggur, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Segera, terlihat bahwa klon tersebut tidak dapat menahan kekuatan kutukan yang terkandung dalam anggur, dan wajahnya langsung ditutupi dengan bintik-bintik mayat. Lucen mengendalikan klon tersebut dan bergegas keluar, berteriak, membuat khawatir orang-orang di istana terdekat, satu persatu. Keluar dan tonton! Wajah Lucen dipenuhi tanda hitam dan kuning, wajahnya tampak putus asa, dan akhirnya dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lucen menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan auranya, memandang Mei Xiao dan berkata, oke, silakan mulai penampilanmu. Mei Xiao terkejut, dan segera mengerti apa yang dipikirkan Lucen, lalu bergegas keluar. Pada saat ini, sekelompok orang di luar sedang memperhatikan tubuh Lucen. Ketika mereka melihat tanda di wajah Lucen yang telah meninggal, mereka segera menyadari bahwa itu adalah kutukan. Ini adalah kutukan, ditakdirkan tidak ada solusinya. Bahkan jika kamu dilindungi oleh pikiran suci, akan sulit menyelamatkan hidupmu jika kamu dikutuk. Sekelompok penonton melihat bintik-bintik pada mayat tersebut dan berbicara dengan wajah pucat, lalu mundur beberapa langkah karena takut terkontaminasi kutukan. Dunia terkutuk jelas merupakan mimpi buruk bagi orang-orang di alam misterius, pada dasarnya tidak ada solusi untuk kutukan tersebut, dan hanya ada satu akibat, yaitu kematian. Kemudian, mereka melihat Mei Xiao bergegas keluar. Dulu, Mei Xiao memiliki kepribadian yang dingin dan sombong, membuat orang merasa bahwa dia tidak dekat dengannya, namun sekarang wajahnya muram seperti air, dan dia memancarkan kemarahan yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya paham kenapa Mei Xiao begitu marah, karena orang yang meninggal itu adalah pengikutnya. Apalagi dia meninggal karena kekuatan kutukan. Orang-orang dari lembah api, keluarlah dan beri aku penjelasan, kata Mei Xiao dengan wajah dingin. Segera, apa yang terjadi di sini membuat khawatir manajemen puncak lembah api. Sosok-sosok muncul dari langit. Ketika mereka melihat wajah orang mati di tanah dan alasan mengapa mereka mati, semua orang gemetar di dalam hati dan wajah mereka dengan cepat naik. Sendewa pucat. Orang-orang kuat di lembah api begitu ketakutan hingga hati mereka hampir tercekik. Orang yang tidak memiliki tanda-tanda vital di tanah bukanlah Lucen. Baru-baru ini, pejabat senior mereka mengetahui bahwa setan besar Lucen akan datang. Meskipun setan besar Lucen berasal dari King Yu, dia bahkan lebih tak tersentuh ketika dia datang ke sana. Suanyu, karena Raja Ibel XV Agung adalah murid dari Perihuadai, alkemis nomor satu di Suanyu. Raja Ibel XV Agung Lucen meninggal di lembah api mereka, dan dia mati karena kekuatan kutukan. Orang yang meninggal karena kekuatan kutukan mempunyai ciri-ciri yang sangat kentara yaitu akan muncul bercak-bercak mayat di permukaan kulitnya yang bermacam-macam warnanya, antara lain bercak hitam, bercak abu-abu, bercak putih, bercak kuning, dan lain-lain. Mereka tidak mengerti mengapa Lucen dikutuk di lembah api. Tuan Mei Xiao, apa yang terjadi? Seorang sosok suci bertanya dengan berani. Apa yang terjadi? Mei Xiao berkata tanpa ekspresi aku harus bertanya padamu apa yang terjadi di Flame Valley dan mengapa ada kutukan di Flame Wine. Ada kutukan dalam anggur api? Itu tidak mungkin. Bantah seorang tokoh suci dengan tegas. Anggur api adalah anggur rahasia yang dibuat di lembah api mereka. Ini digunakan untuk orang yang baru saja keluar dari ruang api. Selalu enak. Bagaimana bisa dicampur dengan sat terkutuk? Terlebih lagi, beraninya mereka menyerang Ibel 15 daratan. Lihat dirimu sendiri. Saat Mei Xiao memutar pergelangan tangannya, segelas anggur muncul. Sesosok suci maju ke depan, mengambil gelas anggur, dan melihatnya dengan hati-hati sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dia merasa anggur itu mengandung banyak kutukan, yang setidaknya bisa meracuni tingkat kaisar, tak heran Ibel 15 besar Lucen diracun sampai mati. Semakin banyak orang berkumpul karena mereka mendengar bahwa anggur api mengandung banyak kutukan dan meracuni pengikut Mei Xiao. Xia Yuksi berdiri di tengah kerumunan, memandangi mayat di tanah dengan mata yang rumit, tidak salah lagi, Lucen lah yang menekannya hanya dengan niat pedang beberapa bulan yang lalu. Lucen jelas merupakan Raja Rilem terkuat yang pernah dia lihat, tidak ada yang lain. Siapa sangka setelah beberapa bulan tidak bertemu, satu sama lain akan dikutuk sampai mati, yang bisa dikatakan sebagai tipuan takdir. Ada orang lain berdiri di tengah kerumunan, seorang jenius dari keluarga Ning. Ketika dia melihat tubuh Lucen di tanah, dia mengangkat senyum mengejek dan mencibir di dalam hatinya jadi bagaimana jika Jianzi dari Istana Kaisar Pedang? Tidak-tidak masalah jika kamu dipanggil Raja Ibel XV Agung oleh orang lain, segelas anggur dengan zat terkutuk akan tetap mengirimmu ke barat. Kemudian matanya beralih dari tubuh Mei Xiao, dan dia merasa sedikit menyesal. Orang di belakangnya ingin menghabisi Mei Xiao bersama-sama. Diperkirakan Mei Xiao menyadari sesuatu yang aneh pada Lucen sebelum dia sempat minum. Jadi Mei Xiao tidak mati. Siapapun yang bertanggung jawab mempersembahkan anggur api kepada Tuan Mei Xiao, keluar dari sini. Pria kuat dari lemba api melihat sekeliling, pupil matanya yang tajam mengamati sekeliling dengan dingin. Tuan Mei Xiao, harap bersabar. Lemba api kami pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Seorang lelaki tua memandang Mei Xiao dan mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Sekarang manajemen puncak Flame Valley terus-menerus mengeluh. Kemarahan Mei Xiao bukanlah yang terbesar. Bagaimanapun, Mei Xiao belum mati. Situasi yang paling serius sekarang adalah Lucen meninggal di Flame Valley, dan dia dikutuk. Meskipun masalah ini tidak dilakukan oleh mereka di Flame Valley, tetapi jika-jika Perihuadai meneruskan kasus ini, Lucen pasti akan dimakamkan bersamanya di lemba api. Jangan mengira Perihuadi memiliki reputasi sebagai peri dan hanya seorang wanita yang lembut, Perihuadi bertangan tajam dan tegas dalam menghabisi. Di masa lalu, diketahui bahwa sebuah keluarga terlibat dalam dunia terkutuk. Mereka memasuki kota Danmeng dan ingin membuat formasi di kota Danmeng dan membuang saat terkutuk. Mereka ingin menghancurkan kota Danmeng dalam satu gerakan. Kejadian ini menimbulkan kemarahan Perihuadi, dan dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga yang terlibat di dunia terkutuk. Pada saat yang sama, dia menemukan beberapa altar rahasia dan menghabisi beberapa orang kuat setingkat Raja Suci di dunia terkutuk. Pada saat ini, pejabat Senior Flame Valley, yang mengetahui bahwa Lucen berstatus murid Perihuadi, merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Elder, Lue lah yang membawakan anggur untuk Tuan Muda Meisiao, tetapi Lue meninggal karena kutukan yang sama semenit yang lalu. Seorang wanita parubaya terbang dengan wajah penuh panik dan tergagap. Apa? Jawaban ini membuat para pejabat Senior Flame Valley sangat marah. Tampaknya seseorang diam-diam membingkai lembah api, atau seseorang memiliki dendam terhadap Lucen dan hanya memilih untuk melakukannya di lembah api mereka. Bagaimanapun, kesalahan akan ditanggung. Pembunuhnya pasti masih berada di lembah api. Segera tutup lembah api dan cari pembunuhnya. Dari kegelapan, terdengar suara sekuat guntur. Satu-satunya Raja Suci di lembah api yang tidak pergi keluar bersama Tuan Lembah dan tinggal di lembah api untuk berjaga telah disiagakan. Meskipun dia sengaja menekan amarah di dalam hatinya, orang-orang di sekitarnya masih merasakan kemarahan yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Ya, di kejauhan, sekelompok tim penegah hukum lembah api siap beraksi dan mulai memblokir lembah api. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan formasi perlindungan gunung, hanya mengizinkan masuk dan tidak ada jalan keluar. Tuan Mei Xiao, kami pasti akan memberimu penjelasan, sekelompok alam suci berkata kepada Mei Xiao. Setelah mengatakan itu, mereka pergi dengan cemas. Orang-orang di sekitarnya juga berpencar, namun kejadian ini menggugah kewaspadaan semua orang, karena kemungkinan besar si pembasmi bersembunyi di kegelapan, dan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, mengapa dia mengincar Mei Xiao, dan apakah dia akan mengincarnya mereka. Untuk sementara waktu, semua orang berada dalam bahaya. Mei Xiao kembali ke istana, memandang Lu Chen dan bertanya, apakah kamu tahu siapa pembunuhnya? Lu Chen mengangkat bahu dan tersenyum malas tentu saja aku tahu siapa lagi yang mungkin ada di sana selain kelima sampah itu, tapi yang mengejutkanku adalah mereka sebenarnya berhubungan dengan orang-orang dari dunia terkutuk. Ada ekspresi mengejek di murid Lu Chen, dan mudah untuk mengetahui siapa yang meracuninya di belakang punggungnya. Karena di lembah api, hanya terjadi konflik singkat dengan Ning Suan dan rakyatnya. Saya harus mengatakan bahwa rencana mereka bagus, zat kutukan yang ditambahkan ke anggur adalah kutukan tingkat tinggi yang bahkan Mei Xiao tidak bisa melihatnya. Dan mereka juga menghabisi pelayan yang bertugas sebagai pembantu mereka mengantarkan anggur, sehingga mereka bisa mati tanpa bukti apapun. Jika dia benar-benar mati secara tidak terduga di Flame Valley, setelah kejadian ini, orang hanya akan curiga bahwa Flame Valley memiliki motif yang tidak murni, Flame Valley yang menyalahkan mereka, dan mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Namun tidak ada rencana yang sempurna di dunia ini. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk tidak menyadarinya, jika Anda meminum anggur dengan tambahan zat terkutuk di dalamnya, Anda dapat menggunakan api ilahi untuk menguapkan kutukan tersebut dalam sekejap. Tata letak masalah ini sempurna, satu-satunya hal adalah mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri, meremehkannya, dan memilih lawan yang salah. Ketika Mei Xiao mendengar kata-kata Lucen, sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan dia berkata, karena kamu tahu siapa pembunuhnya, mengapa kamu masih harus memalsukan kematiannya? Mengapa kamu tidak datang kepadanya saja? Mengapa kamu begitu cemas? Mata Lucen berkilat, dan kemudian dia kembali ke sikap malasnya lagi, dan berkata, jangan lupa bahwa tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk manik guntur langit di tangan lembah. Penguasa lembah api Ketika Lucen mengatakan ini, Mei Xiao sepertinya memahami sesuatu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lucen tidak muncul dan menyembunyikan kehadirannya, manajemen puncak flem fali sibuk mencari pembunuhnya dan kelelahan. Apa yang terjadi di lembah api ini juga menyebar ke dunia luar, menyebabkan guncangan di daerah tersebut. Seseorang meninggal di lembah api karena zat terkutuk itu. Terlebih lagi, puncak gunung es dari identitas Lucen perlahan terungkap, misalnya dia adalah Lucen, seorang pendekar pedang di King Yu dan dikenal sebagai Raja Ibel XV Agung. Beberapa orang juga menduga bahwa Ibel XV besar inilah yang menyadari kekuatan tak terkalahkan dalam keluarga Ouyang. Tapi yang membuat dunia luar bingung adalah bagaimana Raja Ibel XV besar yang melanggar hukum, yang tidak mengalahkan saingannya di alam yang sama, mati begitu mudah di alam mendalam. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Lucen meninggal karena kutukan, dia langsung merasa lega. Materi terkutuk adalah hal yang menakutkan bagi kekuatan di alam Suan. Dapat membuat orang terkutuk dan mati dengan cepat. Bahkan jika mereka dilindungi oleh pikiran suci, itu tidak akan berpengaruh. Kutukan tersebut akan mencemari daging dan darah prajurit dan merusak jiwa. Selain itu, dikatakan bahwa Flame Fali juga menyerang Mei Xiao, tetapi karena Lucen minum lebih dulu, Mei Xiao menyadari sesuatu yang aneh sebelumnya dan tidak meminumnya. Ibel XV besar? Ibel XV besar sekali, dia bodoh sekali, kata seseorang sambil mencipir. Raja Ibel XV agung dari King Yu. Apakah ada Raja Ibel XV yang lemah? Mati karena kutukan adalah hal yang konyol. Namun, semua orang masih semakin penasaran tentang mengapa lembah api memilih untuk menyerang Lucen dan Mei Xiao, dan apakah lembah api terhubung dengan orang-orang di dunia terkutuk, jika tidak, dari mana asal zat terkutuk mereka. Tidak ada kekuatan lain kecuali dunia kutukan yang memiliki hal semacam ini. Terlebih lagi, Flame Fali tahu bahwa keduanya memiliki latar belakang yang kuat, namun mereka secara terbuka mengutuk dan ingin meracuni mereka, bukankah ini penghancuran diri? Karena masalah ini berkaitan dengan Mei Xiao dan Lucen, Lucen dapat mengatakan bahwa meskipun ia memiliki latar belakang yang sangat kuat di King Yu, banyak orang di Suanyu tidak membelinya, tetapi latar belakang Mei Xiao tidak perlu dipertanyakan lagi. Keluarga Mei dibaliknya tidak hanya salah satu dari lima keluarga alkimia besar di kota Danmeng. Apalagi mereka juga merupakan keluarga pengikut perihuadai. Oleh karena itu, kejadian ini berdampak sangat besar dan menyebar dengan cepat sehingga memicu badai besar. Di kota yang setidaknya berjarak puluhan dinasti dari lemba api, hamparan tanah tak berujung, kota ini ramai dengan orang-orang dan menunjukkan kemakmurannya, ada empat orang yang duduk mengelilingi meja tertentu di sebuah toko wine. Tiga di antaranya adalah lelaki tua berambut perak, berjubah putih, memberikan kesan keabadian, selain itu ada juga lelaki parubaya. Pria parubaya ini memiliki rambut merah dan wajah persegi panjang, dengan raut wajah yang megah. Pernahkah kamu mendengar bahwa lemba api telah berakhir? Lemba api begitu berani sehingga dia berkolusi dengan orang-orang dari dunia kutukan untuk menyerang Mei Xiao. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di dekatnya, ada meja pengunjung yang sedang mendiskusikan kejadian terkini. Pria parubaya berambut merah di sebelahnya sudah meletakkan gelas wine ke mulutnya, namun gerakannya tiba-tiba terhenti karena perbincangan para pengunjung di sebelahnya. Hal yang sama juga terjadi pada ketiga lelaki tua di sampingnya. Apakah tamu, mata seorang lelaki tua berbinar cerah, dia menoleh dan menatap orang-orang di meja di sebelahnya. Beberapa orang dikejutkan oleh tatapan mata lelaki tua itu, dan merasa tercekik, pada saat yang sama, kekuatan suci yang kuat meresap ke udara, membuat orang-orang yang baru saja berbicara begitu keras merasa ngeri karena pria sebesar itu bersembunyi di toko anggur kecil. Senior, apa yang kami katakan itu benar, lembah api akan segera tamat, kata seorang pemuda berpenampilan sarjana dengan gagah berani. Iya, dikatakan bahwa Raja Ibel XV besar dari King Yu dikutuk dan mati, dan lembah api berada dalam bahaya. Orang lain tergagap sebagai jawaban. Lembah api berkolusi dengan dunia terkutuk untuk menyerang Mei Xiao, kata pria parubaya berambut merah pada dirinya sendiri, wajahnya semakin gelap. Tuan lembah, saya khawatir ini adalah berita palsu, kata seorang lelaki tua ragu-ragu di sebelahnya. Pria parubaya berambut merah itu menyipitkan matanya dan berkata, bisakah berita palsu menyebar sejauh ini? Tidak ada angin tanpa ombak. Kembalilah ke lembah api bersamaku secepatnya. Pria parubaya berambut merah itu meminum anggur di tangannya, meletakkannya di atas meja, berdiri, dan otomatis tanpa angin. Kekuatan suci yang menakutkan menyapu gelombang ini kekuatan suci begitu luas hingga mencakup wilayah yang tak berujung dan luas. Orang-orang yang merasakan aura ini mengangkat kepala mereka satu demi satu, dengan rasa kagum di mata mereka. Adapun orang-orang di toko anggur, mata mereka melebar, dan gemetar dari jiwa memberitahu mereka bahwa ini adalah kesuksesan besar di alam Raja Suci. Di kota perbatasan kecil seperti mereka, sebenarnya ada sosok besar di alam Raja Suci. Boom-boom-boom. Tiga lelaki tua di sebelah mereka juga meledak dengan tekanan tingkat Raja Suci yang kuat, dan orang-orang di sekitar mereka gemetar di dalam hati dan gemetar di mulut mereka. Bagi mereka, orang-orang kuat di alam Raja Suci seperti dewa yang menyendiri. Mereka hanya mendengarkan nama mereka tetapi tidak pernah melihat siapa mereka sebenarnya. Tapi hari ini, mereka melihat empat Raja Suci yang kuat berturut-turut. Keempat Raja Suci yang kuat mengoyak ruang dan bergegas pergi dengan kecepatan tinggi, tidak lama setelah mereka pergi, beberapa orang masih tenggelam dalam keterkejutan dan belum pulih. Karena Lucen telah menunggu terlalu lama di lembah api, dia tidak bisa menunggu penguasa lembah api dan yang lainnya kembali, dan pejabat senior lembah api tidak tahu di mana penguasa lembah dulu. Kali ini, selain tidak menyiagakan pria misterius dari dunia kutukan di belakang kelima anggota keluarga Ning, ia juga berharap kabar kematian palsunya bisa tersebar sejauh-jauhnya. Flame Fali dan orang lain di luar mendapat berita itu, saya akan segera kembali dengan segala cara. Jelas sekali, strategi Lucen dalam memanfaatkan situasi berhasil. Selama periode ini, manajemen puncak Flame Fali panik sepanjang hari, karena latar belakang Lucen terlalu besar, membuat mereka gelisah dan cemas seperti semut di panci panas. Alasannya murni karena mereka takut tentara dari kota dan meng akan datang ke lembah api. Faktanya, mereka hanya paranoid jika dianiaya, meskipun pihak berwenang di kota dan meng mengetahui berita tersebut, mereka sangat tenang. Bahkan tidak tertarik untuk memperhatikan. Mengapa? Jika Lucen terbunuh, mereka mungkin akan mengirim orang untuk mencari tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi bagi Mei Yin, Lan Li Hai, Liu dan Xing dan lainnya yang mengetahui bahwa Lucen memiliki api ilahi, berita ini tidak mungkin salah. Mereka tahu bahwa Lucen memiliki api ilahi, bahkan jika Lucen terbunuh, dia tidak akan dikutuk sampai mati. Karena kutukan Shen Huo Tian Ke, berita bahwa Lucen Zhong meninggal karena kutukan tersebut adalah lelucon besar. Lembah api Karena lembah api disegel, orang luar yang datang ke lembah api tidak bisa pergi. Orang yang tidak memiliki hantu di hatinya tentu berharap lembah api akan menemukan pembunuhnya. Ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Ning Suan dan lima orang lainnya juga sangat tenang, karena satu-satunya pelayan yang mengantarkan anggur juga dibasmi oleh mereka, dan tidak ada bukti kematiannya. Tidak peduli seberapa banyak penyelidikan Fire Valley, mereka tidak akan dicurigai. Namun mereka juga diselidiki dan diinterogasi oleh orang-orang dari lembah api, karena ketika mereka datang, seseorang dari tanah suci lembah api melihat konflik antara mereka dan Lucen, namun jawaban mereka sempurna. Pada saat yang sama, dia berargumen bahwa alam terkutuklah sedang berhadapan dengan Mei Xiao, karena Mei Xiao telah menghabisi para jenius dari alam terkutuklah dan dimasukkan ke dalam daftar kematian oleh alam terkutuklah, adapun kematian Lucen, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Jawaban ini menghilangkan kecurigaan Flame Valley terhadap mereka. Tentu saja, dia tidak membiarkan mereka pergi. Waktu berlalu seperti ini selama setengah bulan, dan penguasa lembah api akhirnya tiba. Berita kembalinya penguasa lembah-lembah api segera membuat heboh semua orang di lembah api, mereka merasa bahwa pembasmi sebenarnya akan ketahuan saat penguasa lembah kembali. Pemilik Flame Valley bertanya dengan cepat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tidak apa-apa jika dia tidak bertanya. Setelah bertanya, kaki pemilik Flame Valley menjadi lemah dan dia hampir roboh ke tanah. Ya, meski kamu lebih kuat darinya, kakimu tetap terasa lemas. Alasannya adalah dia menerima kabar buruk yang sangat besar, yaitu orang yang meninggal karena kutukan, selain memiliki gelar Istana Kaisar Pedang King Yu Jianzi dan Raja Ibel XV Agung, juga merupakan murid suanyun nomor satu, alkemis, Perihuadai. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya Perihuadai selain orang-orang dengan kualifikasi kuno seperti mereka. Mungkin banyak kekuatan kecil di suanyu berpikir bahwa Perihuadi memiliki pengaruh besar karena dia adalah alkemis nomor satu, tetapi budidaya Perihuadi bahkan lebih menakutkan, menghancurkan Raja Suci sampai mati mirip dengan meremas seekor semut sampai mati, dan mereka sudah lama curiga, itu, Perihuadai kemungkinan besar adalah orang yang sangat kuat di bidang Tianzun. Almarhum Lu Chen jelas jauh lebih mulia daripada Mei Xiao. Karena keluarga Mei Xiao hanyalah keluarga pengikut Perihuadi, dan Lu Chen adalah murid Perihuadi. Identitas keduanya sangat berbeda. Ketika Lu Chen mendengar Mei Xiao berkata bahwa guru lembah telah kembali, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum ayo pergi dan temui guru lembah. Namun, identitasku perlu disembunyikan sampai diumumkan. Saat Lu Chen berbicara, dia menggunakan teknik kaleidoskopik untuk menyamar, dan menyamar sebagai ahli pedang ketiga. Jadi, Lu Chen berjalan keluar dengan cara yang begitu megah, dan segera, dia dan Mei Xiao tiba di kawasan bertingkat tinggi di lembah api. Ada deretan istana yang dibangun di sekitar mereka, yang semuanya ditempati oleh pejabat tingkat tinggi, orang-orang di lembah api. Tuan Mei Xiao merasakan auranya, manajemen senior Flame Valley melihat Mei Xiao datang, dan tahu bahwa dia mungkin berada di sini untuk menanyai Tuan Lembah, dan buru-buru berkata Tuan Mei Xiao, saya akan segera memberi tahu Tuan Lembah. Siapa ini? Seseorang melihat seorang pemuda aneh di sebelah Mei Xiao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Lu Chen kembali normal dan dia tersenyum dan berkata, kenapa, kamu tidak mengenaliku? Kamu-kamu-kamu. Saat penampilan Lu Chen kembali normal, sekelompok orang suci di sekitarnya membuka mulut mereka dengan keterkejutan di mata mereka dan tergagap, tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Sekelompok orang suci tercengang, Lu Chen kembali dari kematian. Namun, orang yang meninggal terakhir kali jelas-jelas adalah Lu Chen, itu adalah mayat hidup dan tidak mungkin dipalsukan. Kenapa Lu Chen muncul dan masih hidup dan sehat? Namun, melihat Lu Chen hidup dan sehat, sebuah batu besar yang menutupi dada mereka sepertinya telah disingkirkan, dan semua orang menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lu, yang telah mempermainkan banyak kekuatan di King Yu. Kami lega melihat Tuan Lu baik-baik saja. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar dari jauh. Di kejauhan, beberapa sosok terbang mendekat, di antaranya adalah seorang pria paruh baya berambut merah dengan sosok kekar, tubuhnya seperti matahari, memancarkan energi yang sangat panas. Dia adalah pemilik lemba api. Selain master lemba api, ada beberapa alam suci, dan Xia Yuksi juga berdiri di tengah kerumunan. Xia Yuksi melihat Lu Chen tampak utuh, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya yang indah. Kamu pasti penguasa lemba api. Penguasa lemba sedang sibuk dengan banyak hal. Sulit bertemu denganmu. Aku hanya bisa menggunakan beberapa metode khusus. Lu Chen tersenyum dengan tenang dan tenang, bukan karena pihak lain adalah seorang suci raja dan melemahkan momentumnya sendiri. Mata beberapa orang suci di sekitarnya bersinar, dan mereka samar-samar ingat bahwa Lu Chen datang ke lemba api hanya untuk tuan lembah mereka. Diperkirakan Lu Chen memalsukan kematiannya dan meminta mereka menyebarkan berita tersebut untuk menarik kembali guru lembah. Setelah memikirkannya, masing-masing orang suci tersenyum pahit di dalam hati mereka. Raja Ibel 15 saya di daratan, bisakah Anda berhenti bermain begitu besar? Hati kami tidak tahan. Jika Anda membuat kesalahan di lembah api, Anda akan menjadi terkubur bersamamu di Flame Valley. Tapi kemudian mereka memikirkannya, mereka tidak tahu di mana tuan lembah berada, mungkin hanya masalah mendesak ini yang bisa memanggil tuan lembah kembali. Berguna untuk menyimpan berita bahwa aku masih hidup untuk saat ini, Lu Chen melihat sekeliling, matanya seperti kilat. Semua orang diam-diam terkejut, dia memang murid perihuadi, dan matanya sangat mengintimidasi. Lu Chen berjalan menuju penguasa lembah-lembah api dan berkata, saya mendengar bahwa penguasa lembah memiliki manik guntur langit di tangannya, bukan. Nama saya Yan Zhong Tian, kata penguasa lembah api, lalu menganggup dan berkata, ya, saya memiliki manik guntur langit di tangan saya. Yan Zhong Tian memandang Lu Chen dengan rasa ingin tahu, mungkinkah Lu Chen datang ke lembah api untuk mengambil Sky Thunder Bat miliknya. Lu Chen tersenyum dan berkata, Tuan Yan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya mendengar bahwa putra Anda diculik oleh orang-orang dari alam terkutuklah. Guru lembah juga pergi mencari alasan ini. Jika saya dapat menemukan putra Anda, dapatkah guru lembah memberi saya mutiara guntur langit sebagai hadiah rasa terima kasih? Mendengar kata-kata Lu Chen, wajah Raja Suci di belakang Yan Zhong Tian berubah. Manik guntur langit dapat menyerap kekuatan guntur, dan penuh dengan guntur yang kaya. Jika Anda mengucapkan mantra-nya, Anda dapat menggunakan guntur untuk membombardir orang kuat di alam Raja Suci. Saya tidak ingin memberikan harta karun seperti ini dengan mudah. Mata Yan Zhong Tian juga bersinar, dia merenung sejenak, dan akhirnya berkata, Oke, selama kamu membantuku menemukan Yan Xiao, aku bisa memberikan mutiara guntur langit kepada Tuan Lu sebagai hadiah terima kasih. Dalam pandangan Yan Zhong Tian, meskipun Sky Thunder Bat adalah harta karun, bagaimanapun juga itu adalah benda mati, dan Yan Xiao adalah putra satu-satunya. Sekarang dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia telah mencari selama hampir setahun, tapi belum ada kabar. Jika Lu Chen benar-benar bisa jika Anda menemukan Yan Xiao, maka bukanlah ide yang buruk untuk memberinya Sky Thunder Bat sebagai hadiah. Dia juga ingin tahu bagaimana Lu Chen bisa menemukan keberadaan Yan Xiao meskipun dia tidak bisa melacaknya. Jadi, Yan Zhong Tian memandang Lu Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana menemukan orang-orang dari dunia terkutuk. Lu Chen melirik ke arah Mei Xiao yang langsung mengerti dan mengeluarkan segelas wine yang dicampur dengan zat terkutuk. Segelas wine ini awalnya diberikan kepada Mei Xiao, namun ia menyimpannya. Dengan segelas anggur ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa keluarga Ning Suan terlibat dengan orang-orang di dunia kutukan. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk menanganinya. Lu Chen berkata dengan santai bawa Ning Suan dan yang lainnya ke sini. Seorang suci menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Mudalu mengira orang yang menyakitimu terakhir kali adalah anggota keluarga Ning. Orang-orang di sekitarnya juga bersinar terang. Lu Chen mengejek siapa lagi yang ada di sana selain sampah itu. Aku akan membawanya. Sesosok dari alam suci mengajukan diri. Setelah berbicara, dia melesat dan pergi di udara. Tuan Lu, silakan datang dan duduk di istanaku. Yan Zong Tian memandang Lu Chen dan berkata, lalu menatap orang-orang di sebelahnya dan berkata, Pergi dan siapkan teh. Lu Chen dan Mei Xiao mengikuti Yan Zong Tian ke istananya. Istana ini sangat besar dan penuh rasa kehidmatan. Begitu sekelompok orang duduk, sosok suci yang pergi mencari Ning Suan membawa mereka ke sini. Ning Suan dan yang lainnya dipanggil, dan mereka bertindak dengan sangat tenang, ketika orang-orang dari Flame Valley mendatangi mereka kali ini, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah memeriksa silang mereka, dan menyangkalnya. Kelima orang itu memasuki istana dengan tenang dan santai. Mereka melihat ada banyak orang di dalam istana. Penguasa lembah api masih ada di sana, dan suasananya sangat membosankan. Tekanan takasat mata menimpa mereka, memberi mereka firasat buruk. Setelah itu, pupil kelima orang tersebut menyusut tajam dan nafas mereka menjadi cepat. Karena mereka melihat orang yang tidak asing lagi di tengah kerumunan, sedang duduk di sofa, menatap mereka dengan tatapan mengejek, bahkan senyuman menggoda di sudut mulutnya. Wajah Ning Suan dan lima orang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kelima orang itu terlihat sangat terkejut, mereka tidak mengerti mengapa orang mati hidup kembali. Mungkinkah orang yang meninggal terakhir kali bukanlah Lucen, tapi penampilannya jelas-jelas adalah Lucen. Mereka berlima benar-benar panik sejak mereka melihat Lucen. Kenapa? Kamu sepertinya terkejut melihatku. Lucen bertanya dengan sedikit senyum di bibirnya, menggoda. Gerakan yang kalian lima pecundang gunakan? Aku gunakan saat pertama kali debut. Lucen kemudian berkata dengan sarkasma tanpa malu-malu. Ketika Ning Suan dan lima orang lainnya mendengar apa yang dikatakan Lucen, api amarah muncul di mata mereka. Bagaimanapun, mereka juga merupakan lima orang paling mempesona di keluarga Ning. Mereka dilatih oleh keluarga Ning, tetapi sekarang mereka dipanggil sampah oleh Lucen, dan hati mereka sangat marah. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, kata Ning Suan dengan nada acuh-ta'acuh. Menilai dari maksud Lucen, mereka sudah tahu bahwa mereka berada di baliknya. Pada saat yang sama, pikiran mereka penuh dengan teka-teki. Mereka tidak mengerti bagaimana Lucen selamat. Sekarang hanya ada satu cara untuk mencapai akhir, dan itu berarti menyangkalnya sepenuhnya. Lucen mengulurkan, mengabaikan kata-kata Ning Suan, dan meminta tetua di sebelahnya untuk mengambil kertas dan pena. Lucen membagi selembar kertas menjadi lima bagian, empat lembar kosong, dan salah satu lembar kertas bertuliskan menang dua tertulis di atasnya. Setelah menyelesaikan semua ini, letakkan di atas meja di depan Anda. Kemudian mereka melihat ke arah Ning Suan dan lima lainnya tersenyum dan berkata mari kita bermain permainan kecil. Salah satu dari lima lembar kertas ini memiliki tulisan menang di atasnya. Saya akan memberinya hadiah utama jika dia memenangkan bagian tengah satu. Apa maksudmu, Lucen? Ini Suanyu, bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong. Ning Suan dan yang lainnya berbicara dengan marah. Apa yang ingin dilakukan Lucen? Perlakukan mereka seperti badut. Mereka tidak akan pernah mentolerir penghinaan ini. Tuan Lembah Yan berdiri di depan Anda, Anda tidak boleh sombong. Setelah jeda, Ning Suan menambahkan. Bagaimanapun, keluarga Ning dan Lembah Api memiliki hubungan, dan Tuan Lembah Yan mungkin tidak akan melihat mereka diperankan oleh Chas Lu. Ingat, Anda tidak diperbolehkan menggunakan pikiran spiritual untuk menyelidiki. Lucen sepertinya tidak mendengar kata-kata Ning Suan, dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan siapapun yang menggunakan pikiran spiritual untuk menyelidiki, saya akan langsung menghabisinya. Ada rasa kesungguhan dalam kata-kata Lucen, wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada tanda-tanda bercanda sama sekali. Kelima orang Ning Suan tidak punya pilihan selain melihat Yan Zong Tian, berharap Yan Zong Tian akan menghentikan Lucen dari persahabatannya dengan tetua keluarga mereka. Yan Zong Tian menatap kelima orang itu tanpa ekspresi selama beberapa detik, dan akhirnya berkata dengan dingin lakukan sesuai keinginan Tuan Lu. Ada makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada suara Yan Zong Tian, dan pada saat yang sama, ekspresi lima orang Ning Suan berubah drastis, dan hati mereka terus jatuh ke dasar. Yan Zong Tian sebenarnya memihak Lucen. Bagaimana Lucen meyakinkan Yan Zong Tian? Namun mereka segera menemukan pemandangan lain yang membuat pupil mereka mengecil, Mei Xiao, yang dikenal sebagai orang nomor satu di Suanyu, berdiri diam di belakang Lucen, seperti seorang pelayan. Kelima orang itu langsung tercengang. Apa identitas Mei Xiao? Mengapa dia berpihak pada identitas Lucen, dan apa hubungan keduanya? Bukankah Lucen mengatakan bahwa dia adalah pengikut Mei Xiao? Bagaimana bisa sebaliknya? Tuan Lembah Yan, Anda dan kakek saya adalah kenalan lama dan teman selama ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang dari King Yu menghina kami? Ning Suan memandang Yan Zong Tian dan berkata, sambil menggigit kata King Yu dengan sangat keras, pada saat yang sama, Yan Zong Tian adalah yang terakhir di mata mereka. Jika Yan Zong Tian ikut campur, mereka akan terhindar dari penghinaan ini. Wajah Yan Zong Tian Gu Jing Wubo tidak menunjukkan apapun yang dia pikirkan. Jika Lucen tidak memiliki hubungan Hua Dai, Yan Zong Tian tidak akan ingin bertengkar dengan keluarga Ning bagaimanapun, keluarga Ning juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan, nomor dua setelah lembah api. Namun, Lucen adalah murid perihua Dai, dan bahkan Mei Xiao adalah pengikutnya. Selama Anda adalah orang normal, Anda akan tahu di pihak mana Anda harus berpihak. Jika kamu tidak ingin mati, segera lakukan. Yan Zong Tian terdiam, dan penatua tertinggi di sebelahnya melepaskan sinar paksaan, yang menimpa Ning Suan. Kelima orang Ning Suan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat menakutkan, ini adalah tekanan dari Raja Suci, bagi mereka, seperti gunung besar yang melayang di atas kepala mereka, dan tekanannya sangat besar. Mereka mengertakkan gigi untuk melawan, tapi nafas mereka tidak berpengaruh pada Holy King, seperti semut yang mengangkat kaki gajah. Orang-orang di sekitar memandang Ning Suan dan lima orang dengan ekspresi acuh-ta'acuh, belum lagi keluarga Ning kemungkinan besar berkolusi dengan orang-orang dari dunia kutukan, yang cukup untuk memusnahkan klan. Karena alam terkutuklah adalah musuh bersama semua kekuatan di alam Suan. Orang-orang di alam terkutuk tidak tahu berapa banyak orang yang terbasmi di alam mendalam. Namun, ada juga beberapa kekuatan yang termotivasi oleh keuntungan dan terlibat dengan orang-orang di alam kutukan, dan mereka bergabung untuk merugikan kekuatan di alam mendalam. Hal ini telah terjadi sebelumnya. Kali ini, Ning Suan dan lima orang lainnya memasukkan zat terkutuk ke dalam anggur, tidak perlu menebak dari mana zat terkutuk itu berasal. Selain itu, Ning Suan dan yang lainnya menggunakan zat terkutuk untuk menyakiti Lucen dan Mei Xiao, berharap lembah Huo-Huo yang akan disalahkan. Sekarang setelah insiden Dong Chuang telah terjadi, Ning Suan mencoba menggunakan orang yang lebih tua untuk menjalin persahabatan dengan guru lembah untuk menghindari bencana. Ini sungguh konyol. Orang-orang di lembah api memperlakukan kami seperti ini. Apakah mereka ingin memulai perang dengan keluarga Ning? Ning. Seorang pemuda di belakang Ning Suan berkata dengan marah. Namanya Ning Feng, yang paling kuat di antara lima anggota keluarga Ning, dan dia sangat marah saat ini. Keluarga Ning, bagaimanapun, memiliki tiga raja suci yang bertanggung jawab. Ini adalah klan raksasa yang kuat kedua setelah lembah api. Jika orang-orang di lembah api memperlakukan mereka seperti ini, apakah mereka benar-benar ingin berperang dengan keluarga Ning? Terlebih lagi, sebagai junior paling berprestasi di keluarga Ning, calon orangnya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Lucen tidak mau repot-repot memperhatikan kelompok sampah yang memiliki latar belakang keluarga baik ini dan berpikir tidak ada yang berani menyentuh mereka. Gumpalan pedang tertinggal di antara jari-jarinya, dan aura yang sangat tajam dilepaskan, dipenuhi aura sedingin es, seperti gumpalan angin dingin di es dan salju. Niat pedang yang begitu kuat, jelas merupakan niat pedang tingkat raja. Beberapa anak muda berpandangan pendek dan belum pernah kekingyu. Namun, raja suci yang kuat seperti Yan Zongtian telah hidup lama dan bahkan telah melakukan perjalanan melalui sepuluh alam, tentu saja mereka tahu kengerian para pembudidaya pedang. Khususnya para penanam pedang yang telah mengembangkan niat pedang adalah eksistensi yang dihormati oleh para penanam pedang, namun terlalu sulit untuk dihormati oleh para penanam pedang. Di antara sepuluh ribu kultifator pedang, akan sulit bagi seorang kultifator pedang untuk dihormati oleh semua orang. Lucen di depannya adalah seorang kultifator pedang yang bahkan telah meningkatkan niat pedangnya ke tingkat raja dan dapat dihormati sebagai raja pedang. Ada sedikit keterkejutan di mata Yan Zongtian dan orang kuat lainnya, karena menurut pemahaman mereka, sulit untuk meningkatkan tingkat niat pedang, yang sepuluh kali lebih sulit daripada meningkatkan tingkat kultifasi. Secara umum, seseorang perlu mencapai alam raja dalam budidaya sebelum dia dapat mencoba menyingkat niat pedang. Kebanyakan dari mereka perlu mencapai alam kekaisaran dalam budidaya sebelum mereka dapat memahami maksud pedang tingkat raja. Ada juga sangat sedikit individu yang dapat memahami maksud pedang tingkat raja di alam raja tertinggi. Namun pada tahap awal karir Lucen sebagai raja, dia meningkatkan niat pedangnya ke level raja. Ini menunjukkan betapa luar biasa dan jahatnya Lucen. Niat pedang yang dilepaskan oleh Lucen bukanlah ancaman bagi mereka, tetapi rasa dingin yang dilepaskan oleh niat pedang memiliki kekuatan untuk mengancam alam kekaisaran biasa. Niat pedang ini memiliki rasa ancaman yang kuat terhadap Mei Xiao, Xia Yuxi, Ning Xuan dan lainnya, niat pedang yang terus-menerus memancarkan cahaya dingin tampaknya menjadi benda paling tajam di dunia, mampu menembus segalanya. Lucen berdiri, mengulurkan jari telunjuknya, menunjuk ke arah Ning Feng, dan melihat niat pedang terbang menuju Ning Feng. Ning Feng merasakan bahayanya, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia mencium bau kematian, aura Ning Feng melonjak, dan gumpalan angin kencang berkumpul dan menutupi tubuhnya. Namun pedangnya begitu tajam sehingga dengan mudah menembus pertahanan Ning Feng, gumpalan nafas pedang menyembur ke wajah Ning Feng, membuatnya tampak putus asa. Orang-orang di sekitar sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, Ning Feng memiliki tingkat kultivasi di puncak alam raja, tetapi pertahanannya dipatahkan oleh niat pedang Lucen begitu cepat. Ledakan, saya melihat seluruh tubuh Ning Feng mekar dengan cahaya suci yang terang, cahaya suci yang tak terbatas berkumpul dan membentuk pikiran suci. Kekuatan suci yang sangat menakutkan meledak, energinya mendidih dengan hebat, dan sosok yang memancarkan cahaya dari seluruh tubuh perlahan mengembun. Kehidupan Ning Feng terancam, dan pikiran suci diaktifkan. Namun, cetakan telapak tangan bercahaya datang dari samping, langsung menghapus pikiran suci, sehingga pemilik pikiran suci tersebar dan menghilang sebelum dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di depannya, antara langit dan bumi, hanya terdengar raungan kemarahan yang bergema di udara. Pada saat pikiran suci tersebar, niat pedang menembus ke dalam kepala Ning Feng, kepala Ning Feng terkoyak dalam sekejap, dan jiwanya terkoyak, dan kemudian dia jatuh lurus ke atas, di tanah. Adegan ini membuat Ning Suan dan tiga jenius keluarga Ning lainnya terkejut dan marah, mata mereka sangat marah saat menatap Raja Suci yang telah mengambil tindakan untuk membubarkan pikiran suci. Mata mereka mendidih karena amarah, dan wajah mereka muram seperti air. Ning Feng bahkan lebih baik dari mereka dan dibasmi seperti ini. Mereka meraung dalam hati dan berharap bisa berperang dengan lemba api, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Dan mereka tidak memikirkan semua yang telah mereka lakukan, mencoba menggunakan zat terkutuk itu untuk membalas Lu Chen dan Mei Xiao, atau melakukannya di wilayah lemba api. Pada saat itu, mereka tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Lemba api. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Lu Chen Feng berdiri di samping dengan tenang dan berkata dengan malas. Lu Chen masih memiliki senyuman di wajahnya, dan dia bisa dikatakan menghabisi orang sambil berbicara dan tertawa. Cepat dan lakukan apa yang dikatakan Tuan Lu. Yan Zhong Tian memandang Ning Suan dan yang lainnya dengan wajah dingin, dan nadanya tiba-tiba berubah dingin. Jika tidak, nasib Ning Feng akan menjadi takdirmu. Pada saat ini, Ning Suan dan yang lainnya memahami bahwa lemba api sama sekali tidak takut pada keluarga Ning, dan akan menyerang mereka kapanpun mereka mau. Selain marah, mereka lebih takut. Dengan ketakutan yang kuat, mereka berjalan menuju meja di sebelah Lu Chen. Satu orang hilang, batalkan selembar kertas kosong. Lu Chen mengeluarkan selembar kertas kosong. Ning Suan dan yang lainnya masing-masing mengambil selembar kertas, kertas yang dipegang oleh mereka bertiga kosong, dan hanya kertas di tangan satu orang yang bertuliskan menang. Tunjukkan padaku, siapa yang memenangkan hadiahnya? Lu Chen bertanya. Ning Fei dari keluarga Ning, orang pertama yang mengambil tindakan terhadap Lu Chen, dengan gemetar mengangkat kertas di tangannya. Meskipun dia memegang kertas kemenangan di tangannya, Ning Fei sama sekali tidak senang, dia tidak menganggap kemenangan adalah hal yang baik. Mari kita sambut pemenangnya, kata Lu Chen sambil tersenyum, dan beri dia segelas anggur. Yan Zhong Tian dan yang lainnya benar-benar bingung, tetapi pria kuat di sebelahnya mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan anggur untuk Ning Fei. Ning Fei juga sedikit terkejut, mungkinkah dia baik-baik saja? Di mana segelas anggurmu? Lu Chen berbalik dan menatap Mei Xiao. Orang ini berdiri dengan bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan memberikan minuman yang enak kepada pemenang? Saat Lu Chen mengatakan ini, Yan Zhong Tian dan yang lainnya menyadari bahwa segelas anggur yang dikatakan Lu Chen adalah anggur dengan tambahan zat terkutuk di dalamnya. Beri dia setengah cangkir saja dan simpan setengah cangkirnya untuk nanti, kata Lu Chen. Mei Xiao berjalan mendekat, Tetapi Ning Fei berdiri tak bergerak karena ada tekanan tak terlihat yang menimpanya. Wajah Ning Fei pucat dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Mei Xiao mengambil gelas anggur dan memasukkan anggur ke dalam mulutnya. Ning Xuan dan dua orang lainnya memiliki wajah pucat karena mereka menyadari bahwa segelas anggur ini mungkin dicampur dengan zat terkutuk. Lu Chen dan yang lainnya memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Ah, benar saja, setelah Ning Fei meminum anggur tersebut, dia sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan dan berteriak ketakutan. Saya melihat wajah Ning Fei memiliki banyak bintik kuning yang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan garis-garis darah hitam muncul di permukaan, yang tampak mengerikan dan menakutkan. Ning Fei meninggal tanpa kecelakaan apapun, karena keluarga Ning tidak pandai api, dan zat terkutuk yang ditambahkan ke anggur dapat meracuni kaisar, dan terlalu mudah untuk meracuninya hingga tingkat raja. Di antara lima jenius paling menonjol dari keluarga Ning, satu dibasmi oleh Lu Chen dan yang lainnya meninggal karena kutukan, dua di antaranya mati dengan mudah. Ning Xuan dan dua pemuda di sebelahnya terkejut dan marah. Ada sedikit kemarahan di mata mereka, tetapi mereka tersembunyi. Mereka tidak berani berbicara ketika sedang marah. Karena hidup dan mati mereka ada di tangan Lu Chen, dan jika pihak lain ingin mereka mati, hanya perlu satu kalimat. Dia berpikir dengan hati yang dingin bahwa jika dia bisa meninggalkan lemba api, dia pasti akan kembali ke keluarganya dan menceritakan apa yang terjadi di sini. Sayang sekali mereka jelas-jelas berpikir terlalu banyak, tak perlu dikatakan lagi, Lu Chen juga ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Ning. Bukan hanya karena Ning Xuan dan yang lainnya secara diam-diam menggunakan anggur yang mengandung zat terkutuk untuk menyakitinya, tetapi alasan yang lebih besar adalah bahwa keluarga Ning mungkin memiliki kontak misterius dengan orang-orang di dunia terkutuk. Dia perlu menemukan petunjuk dari keluarga Ning untuk menemukan orang-orang tersebut di dunia terkutuk, sehingga dia bisa mengetahui keberadaan Yan Xiao dari mulut orang-orang alam terkutuk. Ini juga alasan mengapa dia membuka taruhannya dengan Yan Song Tian sebelumnya. Kirim orang ini ke keluarga Ning, dan katakan bahwa dunia kutukan telah mengambil tindakan lagi, kali ini menghabisi seorang jenius dari keluarga Ning, kata Lu Chen dengan malas, dan setelah berbicara, dia melirik Ning Xuan dan yang lainnya dan berkata, untuk ini, mari kita penjarakan mereka bertiga dulu. Hari berikutnya, di lembah api, sekelompok orang kuat berangkat dalam jumlah besar, dipimpin oleh Yan Song Tian, ke lokasi keluarga Ning. Di antara kelompok pria kuat tersebut juga terdapat beberapa junior, di antara mereka ada seorang pemuda yang berpenampilan biasa saja, namun memancarkan temperamen yang luar biasa dan menonjol di antara kerumunan. Orang ini secara alami adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ditoleransi oleh Lu Chen. Kali ini, Mei Xiao tidak mengikuti dan tetap tinggal di lembah api. Ches Lu ikut dalam perjalanan ini untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Keluarga Ning adalah keluarga yang kuat di Suanyu. Ia mendominasi wilayah tersebut dan memiliki beberapa kekuatan afiliasi tingkat dinasti. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga seni bela diri yang dipimpin oleh keluarga, ia tidak lebih lemah dari kekuatan sekte. Bagaimanapun, di sana adalah tiga raja suci di keluarga Ning, level yang kuat adalah Ding Hai Senzen, dan salah satunya telah mencapai puncak raja suci. Alam yang sama dengan Valley Master of the Flame Valley. Di alam raja suci, karena budidaya yang panjang selama bertahun-tahun, tumpukannya bisa menumpuk. Namun untuk mencapai ranah Holy King, setiap kali menerobos ranah kecil akan memakan waktu lebih lama, beberapa ranah kecil mungkin terjebak selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, meskipun seseorang telah berkultivasi ke alam raja suci, kebanyakan dari mereka berada di puncak raja suci, sedangkan mereka yang mencapai tingkat raja suci sempurna dan tingkat raja suci agung relatif jarang. Secara umum, setelah berkultivasi mencapai kesempurnaan raja suci, Anda dapat pergi ke wilayah Zhongzu untuk mendobrak jalan kuno dan memasuki sembilan surga. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit raja suci di antara banyak kekuatan, karena begitu Anda mencapai kesempurnaan, Anda memenuhi syarat untuk mendobrak jalan kuno dan memasuki sembilan surga sembilan hari, dengan demikian membuka dunia baru, alih-alih terjebak di alam raja suci sampai usia tua dan kematian. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah kota kuno. Ning Cheng adalah kota kuno yang megah. Keluarga Ning bangkit di sini dan menjadi penguasa kota Ning yang layak. Keluarga Ning memiliki prestise yang tinggi di sini. Apalagi di generasi ini, ada lima orang jenius yang memahami kekuasaan raja. Diperkirakan dalam beberapa ratus tahun, ribuan orang akan dia bisa menjadi orang suci hanya dalam beberapa tahun dan mengambil alih keluarga Ning, sementara generasi yang lebih tua akan terus menjelajahi jalan kuno. Tongkat estafet masa depan keluarga Ning akan diserahkan ke tangan Ning Suan dan lainnya. Beberapa orang akan tumbuh menjadi pria kuat dan akan menjadi penjaga keluarga Ning, melindungi keluarga Ning dari kejatuhan. Secara logika, keluarga Ning sangat makmur sehingga tidak terjadi apa-apa, namun, dalam beberapa hari terakhir, dari waktu ke waktu, kemarahan yang mengerikan membubung ke langit di rumah keluarga Ning, menimbulkan awan di langit. Orang-orang kuat yang tinggal di Ning Cheng sangat bingung dengan apa yang terjadi pada keluarga Ning, dan gelombang kemarahan di tingkat raja suci pun meletus satu demi satu. Orang luar tidak tahu bagaimana mungkin keluarga Ning tidak tahu, karena keluarga mereka telah kehilangan dua orang jenius. Kartu jiwa Ning Feng dan Ning Fei rusak. Kedua orang ini sama-sama adalah bintang yang sedang naik daun, tetapi sekarang setelah mereka mati, bagaimana mungkin orang-orang besar keluarga Ning tidak marah. Mereka tidak tahu bagaimana Ning Feng dan Ning Fei meninggal, dan mereka sangat khawatir dengan nasib tiga lainnya. Karena kedua orang itu meninggal dengan sangat aneh, bahkan pikiran suci pun tidak diaktifkan. Pertama kali saya hampir mengaktifkan pikiran suci, tetapi pikiran itu tersebar sebelum dapat dipadatkan, kedua kalinya saya benar-benar tidak mengaktifkan pikiran suci, dan kartu jiwa diam-diam hancur. Dan kelimanya berada di lembah api, apakah hal ini ada hubungannya dengan lembah api? Keluarga Ning hendak mengirim tokoh tingkat suci ke lembah api untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka menerima laporan bahwa sekelompok orang kuat dari lembah api datang ke Ning Cheng. Mata pejabat senior keluarga Ning berkedip, dan akhirnya mengirim satu orang ke lembah api. Penginapan tempat Gu Qiangze menginap mengundang mereka untuk mengunjungi keluarga Ning. Yan Zhong Tian dan rombongan tiba di penginapan, popularitas grup ini luar biasa, dengan sedikit keagungan, dan di saat yang sama, aura yang sesekali terpancar dari tubuh mereka sangat menakutkan. Banyak orang memandang sekelompok pria kuat dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Kelompok orang kuat ini tidak semuanya harus berada di alam suci. Apa tujuan mereka datang ke Ning Cheng? Setelah menginap di hotel, Yan Zhong Tian berkata, beristirahatlah hari ini dan kunjungi keluarga Ning besok. Pada saat ini, seorang pria parubaya dan anggun mengenakan lengan panjang abu-abu dan topi tiba-tiba muncul di pintu penginapan. Ketika dia melihat Yan Zhong Tian dan rombongannya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, semua pria kuat dari lembah api telah datang dari jauh, sebagai tuan rumah, bagaimana keluarga Ning bisa membiarkan tamu tinggal di luar, silakan datang dan menginap di keluarga Ning. Murid Yan Zhong Tian sedikit menyempit, dan dia berbisik di dalam hatinya bahwa keluarga Ning memiliki jaringan intelijen yang sangat besar, ketika mereka tiba di kota Ning, orang-orang dari keluarga Ning datang ke pintu. Di permukaan, dia tetap tenang, tersenyum sedikit, dan membalas Budi dengan tangan terkepal karena keluarga Ning mengundang Anda sebagai tuan, tidak ada alasan mengapa kami tidak pergi. Pria lembut itu melirik pria kuat di lembah api, merasakan beberapa aura, dan matanya sedikit membeku. Ada begitu banyak orang kuat yang datang ke lembah api, dan di antara mereka, ada beberapa aura tidak jelas setingkat Raja Suci. Flame Valley memimpin sejumlah besar orang kuat ke Ning Cheng, apa yang akan mereka lakukan. Anda pasti Tuan Yan. Saya sangat akrab dengan reputasi Tuan Yan. Saya sudah lama ingin menyaksikan kekuatan Tuan Yan, dan hari ini saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Mata pria lembut itu tertuju pada Yan yang tinggi dan kuat. Zong Tian, dan dia berkata sambil tersenyum. Kamu juga tidak buruk, Yan Zong Tian sedikit mengangguk. Orang di depan saya tidak lemah dalam kultivasi, dia adalah Raja Suci yang sempurna dan selangkah lagi untuk dipromosikan ke alam Raja Suci. Semuanya, ayo pergi. Keluarga Ning telah menyiapkan makanan. Sebagai rasa hormat kepada Tuan Tanah, kata pria yang lembut itu, mengubah topik pembicaraan. Berjalan, Yan Zong Tian menatap orang-orang di belakangnya dan berkata. Setelah itu, sekelompok orang pergi. Setelah mereka pergi, orang-orang di sekitar mulai berbisik. Ternyata pemilik Flame Valley secara pribadi memimpin orang-orang kuat ke Ningceng. Pantas saja kelompok orangnya begitu luar biasa. Ya, tetapi sesuatu yang besar terjadi di lembah api. Saya sangat sibuk. Kenapa saya masih punya waktu untuk datang ke Ningceng? Ada sedikit kebingungan di mata orang-orang di sekitarnya. Rumah Ning. Ning Mansion berada di area pusat Ningceng yang ramai. Pria lembut itu memimpin sekelompok orang berjalan di kehampaan, dan segera sampai di area Ning Mansion dan mendarat di depan sebuah gedung. Pria yang lembut itu menoleh dan tersenyum pada Yan Zong Tian. Tuan rumah telah menunggu lama. Tuan Yan Gu ada di sini untuk mengundang Anda. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat untuk membungku untuk menyenangkan. Yan Zong Tian dan rombongannya memasuki aula, dan melihat sebuah meja besar di aula, yang sudah diisi dengan berbagai makanan lesat. Duduk di kursi utama adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan. Wajahnya warnanya merah, matanya tidak jernih sama sekali, tidak becek dan tidak terlihat pikun sama sekali. Di sebelah kiri dan kanan lelaki tua itu, ada beberapa lelaki yang duduk, ada yang tua dan ada yang dalam kondisi prima, aura mereka semuanya sangat kuat, tidak lebih lemah dari yang ada di alam Raja Suci. Kami adalah tamu terhormat, silakan datang dengan cepat. Ketika Yan Zong Tian dan rombongannya masuk, lelaki tua berjubah hijau itu berdiri, tersenyum lebar, bahkan garis-garis di sekitar matanya muncul, dan tampak sangat bahagia. Yan Zong Tian dan yang lainnya duduk. Saudara Yan, mari kita bicarakan, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama ratusan tahun, jubah hijau itu memandang Yan Zong Tian dan menghela nafas dengan tatapan nostalgia. Yan Zong Tian menghela nafas ya, saya tidak melihatnya selama ratusan tahun. Orang tua berjubah hijau ini bernama Ning Guandong. Usianya lebih dari 64 ribu tahun. Dia telah mencapai puncak Raja Suci dan telah menjadi kepala keluarga Ning. Melihat Lu Chen melirik pria tua berbaju hijau jubah, ada api di sampingnya, Gu Qiang mengirim pesan kepada Lu Chen beberapa orang di sekitar semuanya adalah tetua tertinggi keluarga Ning. Lu Chen sedikit mengangguk. Ning Guandong menghela nafas 100 tahun telah berlalu, dan rasanya seperti baru kemarin. Saudara Yan, saya sudah tahu apa yang terjadi di lembah api baru-baru ini. Saya yakin Anda tidak akan menyerang Mei Xiao tanpa alasan apapun. Lagi pula, tidak ada permusuhan antara orang-orang di lembah api dan kota Danmeng. Saya harap seseorang dari kota Danmeng dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ketahuilah kebenarannya. Yan Tua, jika kamu membutuhkan sesuatu, seperti menyelidiki dunia terkutuk, aku dapat mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Terima kasih, kata Yan Zhong Tian kepada Ning Guandong, sedikit mengepalkan tinjunya. Ning Guandong tersenyum dan berkata dengan persahabatan kita selama 2000 tahun, hal kecil inilah yang harus kita lakukan. Setelah itu, beberapa orang mengobrol santai, dan akhirnya Ning Guandong bertanya dengan sedikit ragu saya ingin tahu apa tujuan saudara Yan di Ning Cheng. Mungkinkah untuk junior dalam keluarga? Yang paling ingin diketahui Ning Guandong saat ini adalah situasi kelima juniornya, jadi dia sengaja mengarahkan topik ke aspek ini dengan keraguan. Yan Zhong Tian menghela nafas dan berkata, Ya, saya datang ke Ning Cheng kali ini hanya untuk Anda junior dari keluarga Ning. Kalimat ini langsung menarik perhatian Ning Guandong dan beberapa eksekutif senior di sekitarnya, mata semua tertuju pada Yan Zhong Tian, berharap Yan Zhong Tian mau memberikan penjelasan. Yan Zhong Tian mengepalkan tinjunya dan berkata, semua ini berhubungan dengan orang-orang di dunia kutukan. Yan Zhong Tian berkata dengan tatapan sangat marah di matanya orang-orang dari alam kutukan pertama-tama ingin meracuni Mei Xiao dan Lu Chen di lembah api kita. Saudara Guandong, Lu Chen juga harus tahu bahwa dia adalah orang dari King Yu yang dikutuk, mati. Setelah kejadian ini terjadi, saya menutup lembah api, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang dari dunia terkutuk begitu menyebar sehingga jaringan hubungan mereka begitu besar sehingga mereka benar-benar menembus lembah api kita. Ning Fei, seorang junior dari keluarga Ning, dikutuk. Kematian. Apa? Setelah kata-kata ini jatuh, Ning Guandong dan orang-orang kuat di sekitarnya mengecilkan pupil mereka ketika mendengar kata-kata itu, dan bahkan ada sedikit keterkejutan yang terlihat di kedalaman mata mereka. Tapi itu hanya sekilas dan menghilang dengan cepat. Ning Guandong kembali sadar dan bertanya dengan ragu saudara Yan, Ning Fei benar-benar mati karena kutukan itu. Ning Guandong tidak dapat mempercayainya. Bagaimana bisa seorang anggota junior di keluarganya meninggal karena kutukan? Karena dia memiliki hubungan dengan orang-orang dari dunia terkutuklah, masalah ini hanya diketahui oleh para eksekutif senior dan murid inti. Orang-orang dari dunia terkutuklah tidak mungkin keluarga Ning mengambil tindakan. Keluarga Ning mengetahui satu atau dua benteng di dunia terkutuk, jadi apakah mereka tidak takut membuat marah mereka dan mengumumkan benteng tersebut kepada publik? Yan Zhong Tian berkata dengan suara yang dalam saudara Guandong, Maafkan saya. Karena itu, dia mengeluarkan mayat dari Naji, yaitu mayat Ning Fei. Mata Ning Fei melebar, seolah dia tidak mau menutup matanya, pupilnya berwarna putih abu-abu, wajahnya dipenuhi bintik kuning mayat, dan ada garis darah hitam bersilangan di permukaan kulitnya, yang terlihat sangat menakutkan. Sekelompok orang kuat dari keluarga Ning tercengang saat melihat kematian Ning Fei. Karena Yan Zhong Tian tidak berbohong, Ning Fei benar-benar mati karena kutukan itu. Orang-orang kuat keluarga Ning yang hadir memiliki ekspresi marah di mata mereka, tetapi mereka sadar setelah beberapa detik. Saya khawatir ada kesalahpahaman, terutama mata Ning Guandong yang berkedip-kedip. Ini adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seseorang dari dunia terkutuklah yang melihat mayat itu? Semuanya? Apa pendapatmu tentang masalah ini? Ning Guandong bertanya melalui pesan suara. Tuan, itu tidak mungkin. Dunia kutukan tahu bahwa kita, generasi muda dari keluarga Ning, bagaimana kita bisa menggunakan kutukan terhadap mereka? Ya, kami bekerja sama dengan sangat baik dengan dunia kutukan. Kami bahkan menyumbangkan informasi tentang pola misterius di balik Yan Xiao. Tidak ada alasan bagi dunia kutukan untuk menyerang junior ini. Ya, ada banyak raguan tentang masalah ini. Ning Guandong berinteraksi dengan orang-orang kuat di sekitarnya selama beberapa detik. Dia tidak percaya bahwa orang-orang dari dunia terkutuk akan berurusan dengan anggota muda keluarganya, tanpa alasan. Selain itu, dikatakan bahwa Lu Chen dan Mei Xiao dari King Yu tinggal bersama. Lu Chen minum terlebih dahulu dan dikutuk. Mei Xiao melihat sesuatu yang aneh dan tidak minum. Apakah segelas anggur yang ditinggalkan Mei Xiao akan digunakan? Namun, meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Ning Guandong tidak mengungkapkan kecurigaannya. Dia hanya berkata dengan wajah dingin kelompok orang di dunia kutukan ini sangat berani. Mereka pertama-tama menjebak saudara Yan dan mendorong saudara Yan ke di garis depan. Sangat tidak masuk akal untuk menyerangku, junior dari keluarga Ning, sekarang. Keluarga Ning sangat terlibat dengan orang-orang di dunia terkutuklah. Dunia terkutuklah dapat mengumumkan hubungan mereka kepada publik. Ini adalah pegangannya, dan mereka juga mengetahui benteng dunia terkutuklah, yang dapat dianggap sebagai pegangan. Jika tidak perlu, kedua belah pihak tidak akan mudah saling menyakiti. Yan Zhong Tian juga mengangguk dan berkata orang-orang di dunia terkutuk bersembunyi di kegelapan dan membantai kota di setiap kesempatan. Apapun alasannya, mereka harus dibasmi. Kemudian, Ning Guandong bertanya saudara Yan, karena Ning Fei meninggal karena kutukan, bagaimana dengan Ning Feng? Pikiran suci di Ning Feng awalnya diaktifkan, tetapi mengapa dia dibunuh, dan mengapa dia mati di lembah api Anda, saudara Yan? Apakah Anda tidak akan memberi kami penjelasan tentang masalah ini? Saat Ning Guandong berbicara, nadanya menjadi lebih tenang, dan ketajaman pupilnya menghilang. Orang-orang kuat dari keluarga Ning di sekitar mereka juga memiliki wajah dingin. Suasana di dalam ruangan seakan memadat dalam sekejap. Rasa bersalah tiba-tiba muncul di mata Yan Zhong Tian, dan dia berkata dengan suara yang dalam Ning Feng, Kamu anak yang baik, aku kasihan padanya. Apa-apaan, sekelompok orang dari keluarga Ning bingung mengapa Yan Zhong Tian merasa malu pada Ning Feng. 520 Tidak